Winsunan Ampel Surabaya menggelar pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK selama 4 hari Dibuka pada tanggal 14 Agustus 2019, PBAK pada hari pertama tersebut diikuti sebanyak 4.448 peserta Berbeda dengan tahun sebelumnya, PBAK tahun ini dilaksanakan di halaman gedung Twin Tower Winsa Untuk mengetahui acara tersebut, berikut liputannya untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, creative people, senang sekali saya Firman Maulana dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam kampus report Dawah TV Bertepatan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 ini sedang berlangsung acara pembukaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Atau yang biasa dikenal dengan PBAK yang dibuka langsung oleh PLT Rektor Winsunan Ampel Surabaya Ibu Wahidah Zain Acara PBAK Winsa tahun 2019 ini dimulai sejak pukul 8 pagi tadi dan tampak di belakang saya terdapat 4.467 mahasiswa baru yang antusias mengikuti PBAK hari ini Acara pembukaan PBAK diawali dengan menyanyikan lagu Jingle Winsa oleh paduan suara mahasiswa Kemudian dilanjutkan dengan beberapa sambutan yakni sambutan wakil rektor 3 yaitu Mak Sum dan sambutan PLT Rektor Winsa Wahidah Zain yang dilanjutkan dengan membuka PBAK 2019 PBAK tahun ini mengusung tema terwujudnya mahasiswa yang mengenal karakter pendidikan Universitas dan Islam Indonesia Berbeda dengan tahun sebelumnya PBAK tahun ini digelar di halaman gedung Twin Tower Winsa Hal ini terjadi karena keterbatasan gedung untuk menampung para peserta Pelaksanaan PBAK yang bertepatan dengan momen hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 ini Juga dijadikan sebagai bentuk toleransi antar keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia Selain itu diharapkan agar mahasiswa lebih bijak dalam memandang perbedaan Baiklah kreatif people saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Wahidah Zain Selaku wakil rektor 1 Winsunan Ampel Surabaya yang akan saya wawancarai Sebelumnya selamat pagi Ibu Selamat pagi Mas Saya mau menanyakan tema PBAK tahun 2019 ini apa sih Ibu? Sebenarnya kita menyesuaikan dengan tema 17 Agustusan ya Sumber daya manusia Indonesia yang unggul Seperti itu jadi kita mau anak-anak kita menjadi SDM yang unggul Yang dia memiliki kesadaran bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam suku bangsa Berbagai agama jadi dia memiliki sikap moderasi dalam memandang perbedaan Jadi seperti itu ya kita menyesuaikan meng-inline-kan dengan tema yang dibuat oleh pemerintah Kemudian Bu kenapa kok tempatnya untuk tahun ini itu dilaksanakan di halaman depan gedung Twin Tower bukan di sports center maupun di auditorium Kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa Kita kan sama tahu ya kampus kita ini urban campus city campus jadi kita kekurangan lahan untuk gedung yang besar ya Jadi kita punya gedung yang kapasitasnya tidak mencukupi untuk around 5000 students 5000 mahasiswa dalam satu tempat kita gak punya gedung itu Baik Bu mungkin itu cukup yang dapat saya tanyakan dan terima kasih selamat beraktifitas kembali Baiklah kreatif people itu tadi wawancara saya bersama dengan Ibu Waidazin Wakil Rektor 1 Win Sunan Ampel Surabaya Acara yang dimulai sejak pagi dan selesai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tersebut Tidak mengurangi semangat para peserta salah satunya dirasakan oleh Eka Mahasiswa baru dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Baiklah kreatif people saat ini saya bersama dengan seorang mahasiswi Winsa dan saya akan mewawancarinya Selamat siang mbak Selamat siang Sebelumnya perkenalan dulu namanya siapa dan asalnya dari mana Nama saya Eka Nurwal Bibah dari Sidoarjo Kemudian kenapa kok mbaknya ini pilih Winsa Karena Winsa itu adalah salah satu universitas Islam terbaik di Surabaya Dan Winsa itu mumpung dekat dari rumah gitu Terus Winsa itu juga salah satu universitas yang mengedepankan akhlak Akhlak-akhlak mahasiswa juga mahasiswinya seperti itu Kemudian apa sih perasaan mbaknya bagaimana gitu setelah diterima di Winsa Sangat senang yang pasti dan bersyukur sekali Kemudian kalau boleh tahu nih mbaknya diterima di fakultas apa dan jurusan apa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Kemudian apa sih tanggapan mbaknya ini setelah mengikuti PBAK ini dari mahasiswanya sendiri Mungkin mahasiswanya itu antusias sekali mengikuti PBAK ini sehingga acaranya berlangsung meriah PBAK yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ini sangat menyenangkan sekali ya Dari awal sampai akhir nanti itu sangat menurut saya ini adalah program yang baik sekali untuk mahasiswa baru khususnya saya Karena disini mahasiswa kan dibimbing bagaimana kita mengenal Winsa ini gitu Baiklah mbak terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan selamat menjalankan PBAK kembali Itulah tadi Kreatif People wawancara saya bersama dengan salah seorang mahasiswi Winsa Demikian berita yang dapat saya sampaikan mengenai PBAK Winsa tahun 2019 ini Saya Firman Maulana pamit undur diri serta Juru Kamera Isna dan Mila melaporkan untuk Kampus Report Dakwah TV